Intro Ya selama itu ayat sajda sama Ya jadi kalau kita lihat doa sujud tilawah Itu tidak dibedak-bedakan apakah sujud tilawah di al-alak Berbeda dengan al-insyikob Berbeda dengan surat-surat lain Jadi sahabat-sahabat Kalau Anda baca ayat Di situ ada tanda tulisan sajda Nah Anda sujud Walaupun Anda tidak punya wudhu tidak apa-apa Misalnya saya lagi baca nih Quran Saya tidak punya wudhu Begitu saya melewati ayat sajda Saya sujud Sambil berdoa Sajjada wajhi lilladhi khulakahu Wasawwarahu wasyakwasam'ahu Wabasorahu Bihawli wa quwatihi Patabarakallahu ahsanul khaliqin Pa'am saya belum hafal Ya minimal sujud aja Ya kalau belum hafal Sambil nanti bertahap dihafalkan Sujud tilawah kita lakukan Bisa di dalam sholat Jadi kalau di dalam sholat Lagi berdiri nih Wasjud waqtarib Itu dalam al-alaq ya Anda sujud Allahu Akbar Sujud Nah saat sujud itu Anda baca tadi Sajjada wajhi lilladhi khulakahu Wasawwarahu wasyakwasam'ahu Wabasorahu Bihawlihi wa quwatihi Patabarakallahu Ahsanul khaliqin Ahsanul khaliqin Anda lagi sujud begini Bangkit lagi Allahu Akbar Lalu Kalau ayat sajidahnya itu di tengah-tengah Anda lanjutkan ayatnya Tapi kalau seperti di al-alaq itu kan Posisinya di terakhir ya Maka begitu Anda bangkit Langsung Anda ruku Begitu caranya Dan kalau dalam sholat itu ada takbir Wasjud waqtarib Allahu Akbar Sujud Ya Anda bangkit Allahu Akbar Berdiri kan Langsung ruku Allahu Akbar Subhanallah rupiah al-azim Subhanallah rupiah al-azim Dan seterusnya Begitu Wallahu'alam Bisau